Intro Penjabat Bupati Sumedang membuka sekaligus memberikan materi pada kegiatan badan kerjasama antar desa Kabupaten Sumedang dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa Se-Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2023 dengan tema wujudkan pemerintahan desa good government dan klan government serta meningkatkan daya saing desa bertempat di awal bumi perkemahan desa Galudra, Kecamatan Cimalaka. Kegiatan tersebut diselenggarakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang dihadiri juga memberikan materi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang beserta anggota juga hadir dari Porkop Bimda Kabupaten Sumedang serta Porkop Bimcam Kecamatan Cimalaka. Usai memberikan materinya, Penjabat Bupati Sumedang Herman Suryatman mengatakan kegiatan ini sangat penting dalam rangka menjalin sinergitas yang lebih baik dan lebih solid bersama Kepala Desa. Ada tiga hal yang disampaikan dalam kegiatan ini. Satu, kepada Kepala Desa bersama Camat dan seluruh aparatur pemerintahan Kabupaten Sumedang harus menghadirkan hati dalam bekerja sehingga bisa terjalin kebersamaan dengan masyarakat. Yang kedua, KADES itu harus berani eksekusi dan berbuat. Namun tentu saja dikunci dengan niatan yang baik. Tidak ada menrea, kalaupun ada kesalahan nantinya hanya bersifat administrasi saja. Dan ketiga adalah KADES dan pemerintahan desa harus selalu berani berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Berbagi ya, berbagi pengetahuan, pengalaman dengan para Kepala Desa di Kabupaten Sumedang termasuk kami juga mendengar aspirasi dari para Kepala Desa. Dan aspirasinya kami catat dengan baik, kami kaji dan tentu akan kita tindak lanjuti sebesar-besarnya untuk kepentingan Kabupaten Sumedang. Ya, dan barusan saya menyampaikan pentingnya bahwa hanya ah dalam pembangunan daerah termasuk dalam pembangunan desa. Jadi, kunci utama keberhasilan dalam kata-kata pemerintah adalah hatinya hadir. Kami di Pembangunan Sumedang, demikian juga di tingkat desa, di kecamatan, semuanya awali dengan hati hadir. Ya, tentu dengan niat beribadah, dengan niat memberikan manfaat. Insya Allah dengan hati hadir, lain-lain akan mengikuti. Itu yang pertama, hatinya hadir. Kemudian yang kedua, saya juga minta Pak Kuhu ini untuk bergerak, 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 eksekusi, eksekusi, eksekusi. Dan jangan lupa, kunci dengan niat yang baik. Tidak boleh ada mentria, tidak boleh ada niat jahat. Ya, kalaupun ada kekeliruan, ada kesalahan, saya kira koridornya hanya administrasi. Dan itu nanti kita akan lakukan pembinaan. Jadi harus berani eksekusi, berani bergerak, dan tidak ada mentria. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya juga minta kepada Pak Kuhu ini untuk mengembangkan inovasi, mengembangkan kreativitas dalam mengelola pemerintahan pembangunan di desa-desa. Kemudian tidak boleh menyerah cikaracak dengan batu laun-laun jadi legoh. Dan yang tidak kalah penting, globalnya disamakan. Jadi kepala desa, dengan BPD, dengan LPMD, dengan PADER, dengan semua masyarakat harus menyamakan gelombang. Karena kalau gelombangnya sama, hatinya hadir, bergerak, ya pakai inovasi, insya Allah semua desa di Kabupaten Sumedang akan maju. Kalau desa maju, kabupaten pasti maju. Jadi sederhana saja, desa maju, kabupaten harus maju. Makanya kami, PMD Kabupaten Sumedang, sangat concern dengan meningkatkan kemajuan desa. Makanya kegiatan ini diselenggarakan. Dan leading sectornya adalah dinas PMD Kabupaten Sumedang. Terima kasih telah menonton!